Bupati sampai malam itu hampir setiap hari seperti itu. Kira-kira ada nggak sih rahasia biar tetap fit? Ini juga kadang Mbak Yani ini bisa dibilang salah satu bupati yang fashionable. Di Instagram bahkan gambarnya menarik-menarik gitu. Ini apa rahasianya sih Mbak Yani? Tampil modis, fashionable, masyarakat juga, oh ini bupati saya gitu. Apa rahasia yang tampil modis dan fashionable gitu? Semua sebenarnya kelihatan serasi, cocok di badan kita itu semua tidak harus yang terindu. Atau semua yang harus wah yang mahal, enggak. Tapi semua ditentukan dari pilihan warna. Dan keserasian dari ketepaduan mulai dari hijau, mulai dari tentunya pakaian, sampai celana, sampai sepatu. Itu semua tidak tergantung harus yang mahal ya. Tidak harus yang barang-barang yang berindik, enggak. Karena saya yang paling utama adalah kecocokan dari warna ke kulit saya saja. Itu yang saya pakai. Ini warna favorit merah? Warna favoritnya merah. Atau ada katanya karena dari PDIP? Ya termasuk juga. Termasuk juga, iya. Tapi ini ada enggak sih, Mbak Yani? Punya stylist gitu sih. Nanti Mbak Yani ada yang ngarahin mode gitu enggak sih sebenarnya? Enggak ada. Semuanya sendiri? Iya, enggak ada. Semuanya saya sendiri. Baik itu pakaian yang saya pakai itu untuk... Kedinasan, sampai dengan santai dan keundangan, pesta. Itu semuanya memang hasil desainnya saya dari rancangan saya yang tentunya nanti saya memintakan untuk penjahit untuk itu sih. Ini rahasia menarik nih, Mbak Yani juga merancang desain sendiri? Iya. Suka coret-coret, kira-kira pengennya seperti ini gitu? Kalau coret-coretnya saya enggak sama, apa itu? Modesternya. Mbak, saya ingin seperti ini, seperti ini. Kebetulan kan saya dulu sekolahnya di SMK 3, jurusannya di sana. Di sana? Jadi pemilihan warna, pemilihan apa itu, pola, dan desain itu kan saya ada dasar-dasar ilmunya. Sehingga memang itu sudah menjadi, apa ya, dasar di pendidikan saya dulu. Jadi selama ini Mbak Yani ada rahasinya ternyata kalau selama ini modis, Memang karena suka paling enggak paham, murak-murak gitu. Sudah berapa ini Mbak Yani punya mengkrit pakaian yang dikrit sendiri kayak gitu? Ya semua baju yang saya pakai itu hasil dari krit? Iya. Rata-rata batik atau lurik nih? Iya campur. Campur ya? Kalau klatennya terlainnya lurik ini? Iya, lurik. Tapi kira-kira kalau lurik nih misalkan, misalkan ada yang ini. Apa sih yang membuat khas lurik di klaten gitu kalau kita bicara lurik nih gitu? Yang mungkin kayak akhirnya dipromotkan, mempromotkan lewat pakaian yang dipakai Mbak Yani gitu? Kalau saya, karena pengrajin lurik itu kan banyak. Jadi saya tidak boleh seorang pemimpin hanya, apa itu, milih dari salah satu pengrajin. Jadi semua pengrajin lurik yang ada di Kabupaten Kelaten tentunya saya pakai. Dan tentunya rame-rame saya promosikan. Seperti sekarang yang saya pakai ini adalah batik sindu melatih, khasnya klaten. Yang saya padukan dengan luriknya klaten sehingga dua, apa itu, antara paduan antara batik dan lurik. Saya jadikan satu sehingga ini, apa ya, menjadi pakaian dinasnya dipindahkan. Batiknya, batik kecamatan mana nih Bu, khasnya? Oh enggak, jadi kalau saya khas klaten. Iya, khas klaten saja, saya jadikan kecamatan. Kalau lurik ini juga khas klaten, artinya dua ini dikombine gitu, dipromosikan menjadi kekhasan klaten gitu ya. Betul, betul. Ini artinya setidaknya kita juga bisa mempromot usaha kecil yang ada di klaten gitu ya. Para pengrajin ya tentunya. Mbak Yanni, tadi kan sudah sering mempromot, sering langsung mempromot nih, mempromot batik dan lurik. Nah, apalagi dipostingan di Instagram, itu sangat langsung mempromot UMKM di klaten juga. Iya, betul. Harapannya, ini kan masa-masa COVID, boleh dibilang UMKM juga terdampak. Iya, betul. Gimana artinya upaya yang dilakukan dalam kondisi COVID ini mendorong UMKM juga? Iya, jadi memang secara tidak langsung dengan saya menggunakan hasil kerajinan UMKM yang ada di klaten seperti Sindu Melati, seperti Lure. Ini tentunya secara tidak langsung saya mempromosikan kepada seluruh masyarakat pencinta lurik, pencinta rade di tanah air ini bahwa klaten mempunyai tentunya lurik yang sangat bagus, berbagai macam variasi warna dan corak. Juga kaitannya dengan batik, di klaten kan tentunya juga terkena dengan batik warna alamnya. Iya, juga tentunya ada sisi menariknya, klaten ada batik Sindu Melati. Yang artinya Sindu Melati ini adalah sindu itu kan air. Di klaten itu kan termasuk daerah surganya mata air atau air. Terus Sindu Melati, Melatinya adalah kaitan pendiri Kabupaten Kelaten atau cikal batalnya Kabupaten Kelaten adalah Melati ini. Jadi tentunya masyarakat yang tidak bisa mengakses, mengikuti kegiatan saya setiap hari, kalian bisa melihat, mengikuti kegiatan saya setiap hari di Instagram saya atau di Twitter saya. Di situ saya selalu mengemahkan hasil-hasil kerajinan yang ada di Kabupaten Kelaten. Apalagi kemarin mas Danang, pada saat sebelum Corona, setiap dinas, setiap dinas hari-hari, jam kerja saya selalu menggunakan sal. Menggunakan sal ciri khasnya klaten, entah itu batik, entah itu lurek, saya pakai sal. Itu adalah ciri khas yang saya pakai untuk tentunya membantu para UMKM, pengkazin lurek, dan batik. Ini kondisi COVID gitu, tapi saya melihat aktivitas Mbak Yani tidak berkurang, bahkan mungkin lebih padat nih. Dari pagi sampai dini hari, bisa diceritakan nih, aktivitas rutin gitu, kadang pagi sudah harus menghadiri apa, kadang sampai dini hari gitu. Iya, betul. Sejak Kelaten dinyatakan KLD, Corona, tanggal 1 April 2020 yang lalu, memang saya mempunyai tekat yang sangat besar. Bahwa masyarakat ini harus saya, betul-betul saya lindungi. Karena keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama yang harus saya jaga. Sehingga saya mempunyai kebijakan-kebijakan untuk selalu tentunya memperhatikan kesehatan dan memperhatikan keselamatan masyarakat itu sendiri. Dengan kebijakan yang pertama saat itu untuk melindungi keselamatan, pemerintah daerah menganggarkan untuk pembelian masker yang saya tentunya dibagikan untuk masyarakat secara gratis. Terus, habis itu kami juga melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten-Kabupaten ini ada 220 miliar mas dana. Untuk menangani COVID-19? Iya, untuk penanganan yang kami anggarkan di BPD, bantuan tidak terduga ini. Sehingga tentunya kami keliling setiap hari, memang semua sesuai protokol COVID-19. Kami memberikan sembako atau jaring pengaman sosial, tingkat Kabupaten-Kabupaten, di situ saya setiap hari keliling. Sehari bisa enam, bisa tujuh, bisa delapan desa. Enam, sampai desa? Iya. Tapi kami laksanakan sesuai protokol ya. Jadi, caranya, seremonialnya sangat sebentar sekali. Kami hadirkan masyarakatnya juga sangat sedikit. Tapi, saya di situ, saya ada maksud kenapa saya turun langsung. Satu, bahwa saya seraku Bupati itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang kondisinya saat ini tentunya untuk tidak sering-sering bertatap muka. Maka dari itu, waktu pelaksanaan di setiap besa itu paling lama 15-20 menit, seremonialnya. Di situ saya pakai untuk memberikan sosialisasi. Memberikan, apa itu, sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya, masyarakat untuk disiplin, masyarakat tentunya untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga kita semuanya. Sehingga, masyarakat ada ketenangan. Ibu Bupatnya saja langsung ke bawah, memberikan sosialisasi, sekaligus memberikan bantuan. Sehingga, masyarakat ada kenyamanan, ada ketenangan. Dan tentunya, karena saya hadir langsung, menyapa langsung, mengingatkan langsung, masyarakat ada kedisiplinan. Untuk, tentunya, menjalankan apa yang menjadi protokolnya COVID-19. Jadi, artinya ada dua hal sekaligus nih, Mbak Yan, mengayomi, masyarakatnya tenang, tapi juga mengingatkan mereka disiplin menahati protokol kesehatan. Kalau dihitung-hitung, pagi sampai malam itu hampir setiap hari seperti itu. Kira-kira ada nggak sih, misalkan, rahasia, biar tetap fit gitu nih. Tentu mungkin bisa jadi, kalau kurang fit kan, secara fisik juga, ini. Atau mungkin punya jamu khusus gitu. Jamunya senang saja, mas. Jamunya senang, terus semua dijalani dengan ikhlas, dengan hati yang senang. Itu salah satu resep yang memang saya pakai, karena memang saya tidak, kalau setiap orang juga tanya. Ibu, Ibu, Ibu Yanni, Ibu Bupati, resepnya apa sih, obatnya apa sih, vitaminnya apa sih, kok bisa sekuat itu. Saya sendiri juga kadang, iya ya, obatku apa ya, jamunya apa ya. Semua saya jalani dengan enjoy aja, karena saya memang, ya, intinya menyenangkan masyarakat, itu adalah sebuah kewajiban tanggung jawab saya. Obatnya ketika ketemu masyarakat itu ya, artinya happy ketemu masyarakat itu, seperti kayak dicas lagi, energinya. Karena saya itu kan, sebenarnya kan punya anak buah banyak, mas. Setiap ada undangan, itu kan bisa saya wakilkan ya, walaupun kondisi saat sekarang saya tidak punya wakil. Tapi kan saya punya sekda, punya asisten, punya hasil pahli, dan kepala UPD. Tapi pada saat saya diundang, baik itu langsung masyarakat, atau dinas-dinas, atau instansi vertikal, mengundang saya, kalau saya tidak hadir, itu ada rasa, ano, rasa geloh, rasa sedih. Aduh, saya diundang sama masyarakat saya, sama anak buah saya, kok saya nggak datang, itu pasti geloh, pasti. Karena di situ sudah disiapkan, nanti bubuk mati hadir. Kalau saya mewakilkan, nanti geloh. Jadi saya, di sini tidak ingin membuat masyarakat saya, anak buah saya, ASN saya itu geloh kepada saya. Intinya itu. Tadi udah ngobrol panjang lebar sama Mbak Yani nih, mungkin ini kayak closing statement Mbak Yani. Ada pesan khusus nggak ke masyarakat Klaten? Tentu kita berharap Klaten makin bersinar. Ada nggak pesan-pesan khusus ke masyarakat Klaten? Untuk masyarakat Kabupaten Klaten yang sangat saya sayangi, saya banggakan. Pesan khusus saat ini karena masih ada wabah mas, dan masih ada wabah corona tentunya, ya masyarakat untuk disiplin. Disiplin mentaati protokol COVID-19. Karena di kondisi saat ini, di RT Kabupaten Klaten saat ini ada 1,05. Sehingga untuk menuju new normal, itu kan harus RT di bawah 1. Sehingga mari kita sama-sama disiplin diri kita untuk tentunya pakai masker dan yang lainnya. Kalau semuanya sudah disiplin, tentunya kita akan keluar dari zona uning, zona olen, zona merah. Dan kita akan zero untuk COVID-19. Dan yang lainnya, pesan saya kepada seluruh keluarga masyarakat Kabupaten Klaten, tetap semangat. Dan tentunya mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Klaten, karena tentunya saya tidak bisa sendiri. Membangun Kabupaten Klaten yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak ini. Sehingga saya butuh tentunya gotong royong, kerjasama, saran masukan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten yang saya sayangi dan saya tandakan. Untuk mewujudkan Klaten yang keren, Klaten yang maju, mandiri dan berdaya, saing. Sangat-sangat saya harapkan. Saran masukan kritikannya atau pilih, apanya, watulnya. Watulnya, iya. Apanya Sri Mulyani, Bupati Klaten. Watul, semuanya. Ya, tadi Mbak Yani sudah cerita panjang lebar, ngobrol yang asik gitu. Terima kasih waktunya Mbak Yani sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sehat selalu dan semoga Klaten semakin keren gitu tadi. Amin, amin, amin. Oke, sekian talk show saya dengan Bupati Klaten Sri Mulyani atau biasa di Sapa Mbak Yani. Kita jumpa lagi dalam acara yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.